selamat menikmati Al-Quran, bahwasannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya, jadi buat teman-teman semua yang belum bisa baca Al-Quran, kena belajar, 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 belajar membaca Al-Quran ya dengan baik, dengan tartil jadi membaca Al-Quran itu dengan tartil banyak sekali istilahnya di Youtube-Youtube pengajaran-pengajaran saya pun belajar daripada Youtube ya kawan-kawan sekalian saya pun kalau masalah belajar berlagu dalam membaca Al-Quran itu masih belum bisa bagus banget ya teman-teman sekalian dan banyak juga kawan-kawan saya yang lebih apa namanya, pandai sangat ada kakak kelas saya dan juga mengajarkan saya dulu-dulu saya pernah ikut juga kelas korek ya teman-teman sekalian ada ya belajar-belajarlah belajar sikit-sikit masa di pondok dulu tapi sekarang dah macam mulai lupa macam itu tapi saya suka sangat dengan penampilan ataupun pembacaan Al-Quran dengan tartil dengan juga istilahnya menggunakan apa namanya ya langgam-langgam bukan langgam apa ya namanya ya guys ya istilahnya itu Taucih dengan patokannya patokan adalah yang kori-kori seperti itu ya teman-teman biasa kalau di Indonesia itu adalah Musabakotilawatil Quran ataupun MTQ seperti itu ya teman-teman sekalian itu banyak banget yang hadir banyak dari kampung-kampung dan lain sebagainya saya yakin di Malaysia juga banyak seperti ini karena juga ada keluarga daripada Malaysia itu yang istilahnya buat channel keluarga itu yang belajar taranum belajar istilahnya mengaji seperti itu ya teman-teman sekalian dan Masya Allah dalam keluarga itu bisa semua guys ya mungkin itu adalah keluarga idaman kita semua dimana satu keluarga itu bisa mengaji semua selepas itu bisa taranum semua Masya Allah nah langsung saja kita langsung mendengarkan top 5 Nahawan guys Nahawan ini Masya Allah sangat-sangat enak sekali dengarkan jom kita tengok videonya bersama let's go oke ini dari Perlis Allah Allah Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah! 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 Allah! Masya Allah! Alhamdulillah! Ya Allah! Terima kasih telah menonton! Ya! Ya! Masya Allah! Ini korek-korek semua! Yang menonton! Ya! 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 Allah Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Allah 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 Ya Allah Masya Allah Nomor 4 Oh nomor 1 guys Sorry Qayyim Nizar Kelantan Allah 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 Masya Allah Masya Allah 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 Masya Allah Muhammad Allah Marham Nabi Al-Quran Sangat-sangat Seronok sekali Apabila kita mendengarkan Tarannum Kalau disini itu Apa namanya Ya Kuri Kalau di Indonesia Kalau di Malaysia Namanya adalah Tarannum Masya Allah Allahu Akbar Dan itulah tadi Jawab Bayati Nah kita mau Melihat ya guys Ya Taushih Daripada Nahawan Dan juga Bayati Nah disini Ada taushihnya Guys Kita cari dulu Disini Taushih Bayati Nah ada Bayati Jawab Bul Jawab Ada Bayati Jawab Mas seperti itu Guys ya Kita akan melihat Disini Guys Saya sudah lama Setelahnya tidak Mengikuti juga Ya guys ya Allahu Akbar Nah disini Kalau teman-teman Lihat Ya Nurun Nabi Alal Awalimi Asfara Nurun Nabi Alal Insani Muftaradun Macam dekat-dekat Apa namanya Salawat-salawat Itu juga ada kan Macam itu kan Nah jadi Sebenarnya Jawab Bul jawab Nanti itu Wasyari'atul Islam Nah seperti itu Guys ya Nah saya juga Sudah agak-agak Lupa ini Guys Wasyari'atul Islam Ra'kar Wa'uha Ra'kar Wa'uha Wa'al Kufru As Ba'uha Wa'uha 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 Jadi Seperti itu Ya tausihnya Lalu Di Nanti Di Apa namanya Dipraktekan Ataupun Dimasukkan Kedalam Ayat Suci Al-Quran Maaf ya guys ya Saya hanya Mencontohkan Saja Nah ini Kalau Bayati Seperti ini Ya guys ya Bayati Jawab Bul jawab Tadi Yang dibacakan oleh Kori-kori Yang ada di Malaysia Guys Nah Yang selanjutnya Adalah Tausih Daripada Nahawan Nahawan Kalau kita Lihat Nah seperti ini Nah seperti itu Guys ya Aduh Ya Allah Kangen banget Setelahnya Belajar-belajar Kori Yang ada di Pondok Dulu ya guys ya Saya pernah belajar Tapi Gimana Tidak ada Kayak Bakat Mungkin ya Suaranya Pas-pasan Dan ya Kayak gitu Ya Itu Yang saya ingat Sampai sekarang Meskipun Sedikit-sedikit Jadi Beda Udah Udah lama Nggak latihan Udah lama Nggak ngikutin juga Biasanya Saya latihan Dari Youtube Juga Karena udah lama Selapas dari Pondok itu Sudah berapa tahun Sekitar Saya 2010 Itu keluar dari Pondok Oke kan Nah Sampai sekarang 2010 Sampai ke 12 tahunan Guys 12 tahun Saya tidak pernah belajar lagi Meskipun Setelahnya Saya mendengarkan Dari Youtube Dan juga Mengikuti Tapi kalau Kori Ataupun Taranum Ataupun Ya bisa dikatakan Taranum Nah itu Kalau kita Memang harus Ada langsung Gurunya Atau via online Itu lagi bagus Saya Dulu saya pernah Belajar Dari Ar-Rahman Juga surat Ar-Rahman Dan juga Ada Nun Terus ada juga Istilahnya Surat Al-Qiyamah Surat Al-Qiyamah Nah seperti itu Ya mau bagaimana lagi Kayaknya harus Diasah lagi Dan buat teman-teman Yang bisa Seperti ini Maka berbanggalah Maka istilahnya Sangat berbahagialah Teman-teman sekalian Karena saya belajar Dulu itu Di pondok Sekitar 2 tahun Tapi tetap aja Susah banget Di pondok itu Biasanya Satu minggu Sekali Jadi Selama 2 tahun itu Satu bulan itu Empat kali Empat kali Kadang ada bolongnya Juga 3 kali Seperti itu Tergantung kitanya Itu ekstra kulikuler Yang ada di pondok saya Mungkin itu saja Video kali ini Semoga kita Termasuk orang-orang Yang menjaga Al-Quran Dan juga Orang-orang yang Senantiasa Membaca Al-Quran Sehingga Al-Quran Al-Quran Itu datang Kepada kita Untuk memberikan Syafaat Kepada kita Di hari Kiamat Amin Amin Ya Rabbana Alamin Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Buat teman-teman Semua yang sudah Nonton video ini Sampai selesai Saya Amin Untuk diri Apabila ada Selanjutnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax